Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan akan menggelontorkan dana senilai Rp45 miliar untuk penanganan virus corona. Alokasi pembiayaan diputuskan setelah melakukan refocusing dan realokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Alokasi anggaran diambil dari biaya perjalanan dinas dan bimbingan teknis senilai Rp20 miliar, anggaran rumah sakit yang direfocusing, serta dana alokasi umum yang mencapai Rp25 miliar. Anggaran tersebut nantinya digunakan untuk percepatan penanganan penyebaran COVID-19, diantaranya memberikan intensif kepada tim medis yang berada di rumah sakit dan juga tenaga medis yang berada di puskesmas. Selain itu, dana tersebut juga diperuntukkan untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang direncanakan dalam bentuk bantuan tunai bagi masyarakat terdampak COVID-19. Kita bawa kepada satuan tugas yang didinas kesehatan, termasuk bidan, karena mereka langsung yang bersentuhan di desa-desa untuk memeriksa masyarakat. Terima kasih. Terima kasih.